Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel ADR9 Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan Tutorial cara membuat Cahaya lampu pahit MT26 Dari bagian atas itu Cahaya tidak bias Sebelum kita lanjut di cara tutorial Membuat cahaya Lampu pahit MT26 Bias ini kita lihat dulu untuk hasil cahaya Yang sudah saya ubah Ini salah satunya sudah saya ubah untuk cahayanya Kita lihat dulu untuk cahayanya Oke untuk cahaya lampu Yang sebelah kiri saya Ini posisi yang belum saya ubah Kita lihat dulu cahaya seperti apa Nah ini untuk cahaya asli Lampu tembak pahit MT26 Di bagian atas terlihat bias Dan bawah juga terlihat bias Tapi kita coba bandingkan untuk Lampu MT26 yang sudah saya ubah Ataupun sudah saya buatkan Cut off bagian atasnya itu Flat ya Atau Tidak ada biasnya Kita coba tes untuk cahaya Lampu yang sudah saya ubah Oh ya sebelum kita lihat yang sudah saya ubah Kita coba lihat High beam dari lampu MT24 Yang sebelum saya ubah Ini high beam nya Nah ini high beam nya seperti ini Masuk low beam Ini high beam Oke kita lanjut di lampu yang sudah saya ubah Cut off nya Posisinya ada di sebelah kanan saya Coba kita langsung testnya cahayanya Oke ini posisi kuning menyala Kita langsung lihat aktual cahayanya Untuk aktual cahaya Dari lampu MT24 Yang sudah saya ubah Dari bagian cut off Kurang lebih seperti ini ya Cahayanya Kita tes high beam nya juga Oke jadi untuk high beam nya Dari lampu MT24 Yang sudah saya ubah seperti ini ya Jadi untuk high beam juga tetap Dia cut off nya flat Tidak ada biasnya Ini low beam nya Ini high beam nya Oke jadi teman teman bisa menilai Untuk cahayanya Kira kira sesuai yang sebelah mana Ini posisi sudah saya ubah Kita offin dulu Kita langsung nyalakan yang sebelum saya ubah Jadi memang ini terinspirasi dari Karakter cahayanya Lampu MT28 Yang cut off nya itu rapi ya Jadi tidak bias Itu juga berpengaruh dalam Pas kita pemakaian di jalan Jadi jika kita menggunakan Cahaya yang cut off nya rapi Maka tidak membuat silau dari lawan arah Dan pandangan kita juga fokus Dan cahaya itu terlihat jelas Oke Ini untuk posisi yang sebelum saya ubah Kita offin Ini yang sudah saya ubah Oke sebelum melanjutkan kita Di prosesnya Proses pembuatan Untuk merubah cahaya Lampu MT26 Menjadi tidak bias bagian cut off nya Alat-alat yang harus kita persiapkan Salah satunya pertama gunting Gunci L ukuran 2,5 mili Dan juga aluminium foil Cukup simple Cuman seperti ini Alat-alat yang digunakan Dan bahan yang digunakan Kita lanjut Untuk proses Pembuatannya Atau perubahannya Seperti apa Kita lanjut di Videonya Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!